Hai Hai Apa kabin gue Arief balik lagi di channel Arief King Nah kali ini gue pengen bahas oleh samping Yamauluk 2T Tapi gue kasih tau dari awal bahwa gue gak bakal cerita banyak soal oli ini karena intinya oli ini sama dengan Eneos jadi kalau kalian pengen pembahasan detail tentang oli samping ini lihat aja di Eneos gitu teman-teman paling gue disini hanya mencantumkan tes asap tes suara sudah sisanya sama temen-temen sama mungkin ada beberapa yang gue notice nanti gue kasih tau di belakang oke simak aja videonya untuk spek dan yang lainnya kecuali kemasannya kecuali packingnya itu sama persis dengan Eneos teman-teman jadi untuk detailnya ada di video Eneos ini asapnya men pas mesinnya masih dingin jangan lupa buatnya nih mirip-mirip Eneos kalau udah panas penampakannya begini men gak banyak berubah ya dari yang awal tadi dan ini adalah sampel atau angka kebisingannya saat mesinnya udah panas temen-temen dan nyatanya suaranya tuh lebih adem daripada gue pas pakai oli samping orange racing temen-temen dan itu menurut gue luar biasa karena ini oli standar speknya bukan racing dan dia cuma semi sintetik dan lagi dia hanya jasuh FC tapi suaranya bisa lebih adem daripada yang full sintetik menurut gue itu sudah luar biasa dan untuk kesimpulan pemakaiannya gua rasa gua gak perlu cerita banyak lagi karena dia sama dengan Eneos gitu temen-temen tapi yang paling gua seneng dari Eneos atau ya makhluk ini temen-temen yaitu keraknya yang tipis banget temen-temen jadi dia untuk touring masih sangat worth it untuk motor standar dan pemakaian standar ya temen-temen standar artinya ya touring tapi ya gak gak ngebut-ngebut amat gitu loh masih 80-70 masih aman lah gua rasa ya karena dia keraknya tipis jadi untuk pemakaian jangka panjang itu busi kita jadi awet dan tarikannya itu lebih konsisten gitu temen-temen ya walaupun gak gak galak-galak amat gasnya ya biasa lah cuma kalau udah mesin panas itu gua rasa cukup lah kalau cuma lari cepek atau lebih-lebih dikit atau dibawahnya dikit gua rasa masih sangat cukup ya temen-temen dan satu lagi oli ini bukan untuk balapan temen-temen jadi kalau kalian ngerasa bahwa barang pabrikan atau barang standar pabrik itu enak buat balapan gua rasa itu salah dan ini cukup untuk pemakaian standar aja temen-temen jadi gua rasa intinya begitu doang temen-temen ya sorry ya gua gak bisa bahas lebih lanjut karena memang faktanya mereka sama dan yang gua rasain juga sama temen-temen oke temen-temen buat yang mau nambahin atau ada yang mau mengoreksi tulis aja di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya ya 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 ya